Intro Guys, Saka 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 Tak Saka Selamat malam semuanya Assalamualaikum saya ucapkan dari Kota Jakarta Dari Stasiun Besar Pasar Senen Jakarta Pusat Oke, pada kesempatan kali ini Saya mau melakukan perjalanan Naik kereta api serayu malam full trip Dari Pasar Senen menuju Purwakertofia, Bandung Bagaimana keselaman perjalanan saya Naik kereta api serayu pada malam hari ini Tonton videonya, putar intronya Halo guys, jumpa lagi dengan saya Yandika Padipta Terima kasih telah menonton! Hari ini saya sudah berada di Kota Jakarta Pusat Yaitu Stasiun Pasar Senen Akan melakukan perjalanan Dari Stasiun Jakarta Pasar Senen Menuju Stasiun Purwakertof Dengan kereta api serayu malam Ini adalah kedua kalinya Saya melakukan perjalanan full trip Naik kereta api serayu Kemudian saya akan masuk melalui Terowongan bawah tanah Untuk menuju jalur 3 Karena kereta api serayu masuk jalur 3 Guys, ini yang saya suka Dari kereta api di Stasiun Pasar Senen Yaitu lewat jalur bawah tanah Terowongan bawah tanah Karena serayu nanti masuknya di jalur belah tanah Bukan jalur 1 atau 2 ini ya Teman-teman, ini ada di jalur sini Adalah rangkaian kereta api serayu malam Yang akan mengantarkan saya Dari Stasiun Pasar Senen Menuju Stasiun Purwakertof Dan posisi saya saat ini adalah Kereta Ekonomi 6 Oke, di sebelah sana Selamat malam guys Jam 20.50 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api serayu Yang akan mengantarkan saya Dari Stasiun Jakarta Pasar Senen Peta Jakarta menuju kota Purwakertof Yaitu Stasiun Purwakertof Nah, kereta api serayu ini Akan menempuh perjalanan selama 10 jam setengah Sampai 11 jam Dari Jakarta menuju Purwakertof Oh iya, rute yang dilalui oleh kereta api serayu ini Sangat unik Jadi dari Jakarta ke Purwakertof ini Perjalanannya justru muter lewat Bandung Tasik Malaya Purwakertof Karena kereta api jalur Jakarta Purwakertof Pada umumnya melewati jalur utara Yaitu Stasiun Cirebon Tapi berbeda dengan kereta api serayu ini Jadi kereta api serayu ini adalah Satu-satunya kereta api dari Jakarta ke Purwakertof Yang rutenya justru memutar lewat Purwakertof, Bandung Dan Tasik Malaya Itulah kenapa perjalanan kereta api serayu ini Menjadi sangat lama Dari Jakarta ke Purwakertof Sampai 10 jam setengah Sampai 11 jam Ini bukan dikarenakan Karena keretanya berjalan sangat lelet Tetapi karena rutenya yang memutar Dan belum lagi Di beberapa stasiun Ada persilangan kereta api serayu Dengan kereta api yang lain Tapi Harga yang ditawarkan oleh kereta api serayu ini Sangat murah Yaitu Rp67.000 Full trip Dari Jakarta Purwakertof Atau sebaliknya Kemudian Harga parsial kereta api serayu ini Sebesar Rp63.000 Untuk kereta api serayu ini Membawa 6 kereta ekonomi 1 kereta makan Dan Bawa 1 kereta bagasi Walaupun ada beberapa perjalanan kereta api serayu Yang tidak membawa bagasi ya Oh iya Kereta makan serayu ini Sudah jadi satu dengan kereta api pembangkit Atau isilahnya dengan KMP Dan sayangnya Karena ini perjalanan malam Jadi sepertinya Tidak banyak lipat ya Kalau perjalanan pagi Kereta api serayu ini Menyajikan Pemandangan yang sangat menarik Di wilayah Jawa Barat guys Tapi karena ini perjalanan malam Jadi tidak bisa lihat pemandangan Dan kayaknya juga tidak banyak lipat Selain stasiun berhentian ada guys Ini adalah armada yang saya naiki Yaitu K3 00615 Di Bandung Purwakertof K3 adalah kereta ekonomi 0 adalah tanpa alat penggerak Yang berarti harus ditarik oleh lokomotif 6 adalah dibuat tahun 2006 Dan 15 adalah nomor urut pembuatan Serta PWT adalah di Poindu Purwakertof Teman-teman ini adalah peta rute kereta api serayu Yang tertera di dalam dinding kereta Jadi saya akan naik dari stasiun Pasar Senen Menuju stasiun Purwakertof Ini daftar stasiun berhentian kereta api serayu guys Oke teman-teman ini posisi saya Di kereta ekonomi 6 Nomornya K3 0 615 Di Bandung Purwakertof Dan ini kursinya 19E Entah butuhkan apa lagi nih Setiap naik kereta ekonomi Saya dapat kursi mundur guys Tapi gak apa-apa Yang penting Sampai kejualan Dan beginilah tampilan kereta ekonomi serayu Kereta ini menggunakan akses split Dengan susunan kursi 3-2 Yaitu ABC dan DE Kereta ekonomi ini memiliki kapasitas Banyak 106 kursi pada masing-masing keretanya Di bagian atas kursi terdapat rak bagasi Untuk menaruh barang bawaan Di dalam kereta juga tersedia stop kontak Dan meja tetakan kecil Serta palu pemecah kasa untuk evakuasi Dan yang namanya kereta ekonomi biasa Maka resikonya adalah adu dengkul Dengan penumpangan di depan kita Tapi gak apa-apa guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 melintasi langsung stasiun besar Jatinegara kota Jakarta Timur melintasi langsung stasiun besar Bekasi kota Bekasi, Jawa Barat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati lebih 30. Wah masih cukup lama ya waktu berhentinya ya 15 menit ya. Oke di stasiun ini kredit api serayu akan melakukan pemeriksaan rem sehingga berhentinya lama ya. For your information stasiun Cipendo ini merupakan stasiun paling sakti ya karena walaupun bukan stasiun besar tapi kereta apapun jenisnya mau kelas Argo, mau non-argo, mau campuran, mau ekonomi semua wajib berhenti di stasiun ini untuk melakukan pemeriksaan rem. Kalau pagi atau siang hari berhenti di stasiun Cipendo ini itu seru banget karena ada pedagang ngasongan di pintu keluar sana tapi sayangnya karena ini dini hari jadi nggak ada pedagang ngasongan ya guys ya. Dan kalau berhenti di stasiun Cipendo ini kita bisa sambil merokok buat kalian yang merokok tapi kalau buat yang nggak merokoknya saya otomatis nggak merokoknya. Nah for your information itu adalah Tremak yaitu Tremak kereta api serayu D375. D itu artinya kecepatan maksimalnya adalah 90 km per jam, 37 dari berat keretanya yaitu 37 ton berat bersih dan lima ini adalah tipe rodanya yaitu tipe roda atau buggy K5 serayu ini kecepatan maksimalnya hanya 90 km per jam guys. Buat kalian yang belum tahu juga alasan kenapa semua kereta api wajib berhenti di stasiun Cipendo ini adalah dahulu karena adanya tragedi terowek yang menimpa kereta api kalau nggak salah kahuripan ya. Jadi kereta api kahuripan berjalan langsung stasiun Cipendai kemudian nggak kuat remnya dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah sejak saat itulah kereta api apapun wajib berhenti di stasiun Cipendai untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan rem dinamis. Berhubung juga stasiun Cipendai ini letaknya di pegunungan jadi jalur ini tuh naik turun guys. Jadi untuk mengindari tragedi terowek itu terulang kembali akhirnya semua kereta harus berhenti di stasiun ini untuk melakukan pemeriksaan rem dinamis. Kalau pagi atas yang hari Cipendai ini aslinya pemandangannya bagus guys. Cuma maaf kalau malam hari atau dini hari ini bisa dibilang ngering sedap ya hehehe dan nggak tahu kenapa dari tadi saya merasa ada sesuatu di sebelah sana guys yang selalu merhatiin saya tapi saya nggak bisa nangkep itu apa cuma saya merasa kayak dipantau terus itu di sebelah sana mungkin mungkin kalau di kamera jelas atau kalian bisa lihat di kamera bisa kasih tahu guys soalnya saya nggak bisa nangkep ini. Cuma emang dari tadi ada yang merhatiin saya dari sebelah sana kaca pola turun enggak guys hai 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 sisi malaya dari januang redapi keuripan kejualan akhir stasiun Kiara condong seap berdiri berangkat jadu ini ini Ipan 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 buat pada waktunya jam 3 lebih 28 menit kereta api serayu sampai di stasiun besar Tasik Malaya dan ini bertemu dengan kereta api kahuripan dari stasiun berita tujuan akhir stasiun Kiara condong oke akan berangkat lagi di stasiun Tasik Malaya pukul 3 lebih 40 menit terima kasih terima kasih Hai mungkin hai hai Kemudian perjalanan kereta api serayu sampai di stasiun Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat Untuk menunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah ini saya tertidur dan ketika saya terbangun saya terkejut karena tiba-tiba keretanya sudah berangkat dari stasiun Sidareja Yang turun di gandrung manon supaya bergeser ke kereta makan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih sekarang lokomotif kret api serayu yang tadinya statusnya short hood dari pasar senen ke keroya sekarang menjadi long hood dari keroya ke pura kertonya terima kasih 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 terima kasih